Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya harus memberikan apresiasi yang tinggi bagi Presiden Joko Widodo ketika dengan cepat dan lugas serta tepat, beliau langsung turun ke lapangan pasca tragedi dan liruan dengan menunjungi para korban di rumah sakit. Presiden juga mengikralkan negara atau pemerintah akan memberikan santunan bagi keluarga para korban. Saya kira langkah ini sangat baik dan patut kita syukuri bersama. Langkah brilian lainnya, Presiden langsung menghubungi FIFA dan berbicara dengan Presiden Gianni Ivantino. Secara informasi, kalau ini sebuah pertandingan, maka Jokowi telah mengenangkan pertandingan 1-0 atas FIFA. Karena dengan menghubungi Ivantino, Jokowi secara tidak langsung telah mengingatkan Ivantino bahwa Indonesia akan siap dan tetap siap sanggup melaksanakan jalan minyak 20 tahun depan. Presiden juga langsung menunjungi Menteri PUPR untuk segera memenai infrastruktur stajemen yang lain-lain. Di lain pihak juga, Presiden menyatakan pemerintah akan terlibat di menaik sistem kompetisi sampai pada organisasi PSSI. Sampai di sini, semuanya terlihat baik-baik saja. Karena adanya, tindakan langsung dari Presiden yang memberikan harapan adanya perbaikan cepat bola di masa hadapan. Namun, saya perlu mengingatkan bahkan menyempatkan kritik dan juga masukan kepada Presiden. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa secara informasi ketika Presiden berbicara dengan Ivantino adalah sangat baik. Namun secara substansi, ketika Ivantino menawarkan FIFA akan membantu membenahi dan memperbaiki cepat bola Indonesia dan Presiden menerima dengan zaman hati, disinilah kekalahan bagi Indonesia. Dengan kata lain, skor menjadi sesuatu-sesuatu. Mengapa saya katakan ini kira? Dengan Jokowi menerima penawaran FIFA, secara tidak langsung Jokowi telah memperlihatkan kekurangan dan keremahan Indonesia sebagai calon untuk rumah yang lebih tinggal di 20 tahun depan. Karena dengan kata lain pula, Jokowi memperlihatkan bahwa Indonesia sebetulnya belum sanggup menyelenggarakan atau menelar sebaikan besar setingkat di ala dunia sehingga membutuhkan intervensi atau kita bertanggung jawab dalam membenahi sebaik bola Indonesia yang berbaik. Ketika Jokowi juga menyatakan, pemerintah akan membenahi sebaik bola kita dengan pembenahan terhadap sistem, kompetisi, dan organisasi. Ini sebuah langkah dan keputusan yang baik sekali menurut saya. Namun mengandung sebuah blunder ke depan jika, sekali lagi jika, prosesnya tidak berjalan sesuai dan tepat. Mengapa saya katakan ini kira? Kalau Presiden bertindak melakukan pemerintah sebagai outsider, disinilah kekelaan atau kesalahan Jokowi. Ketika membenahi Presiden nantinya, saran saya Jokowi harusnya bertindak sebagai insider, pihak yang terlibat langsung dalam pembenahan semua karantin organisasi Presiden Pesan 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 ini. Karena kita semua tahu bahwa hancurnya Presiden dalam sekitar 4 dekadi terakhir, karena sebagian oknum yang terlibat di Espo saat ini adalah para pelakunya. Tidak semua tentunya. Dari 15 espo sebagian besar adalah mereka-mereka yang selama ini bercokol dan mengurus Pesan 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 dan tidak pernah memberikan hasil yang maksimal bagi sekolah kita. Jadi yang perlu saya ingatkan lagi Presiden, supaya biarlah Anda menyapu lantai yang rotok dengan sapu yang bersih. Benahilah kepengurusan Pesan 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 dengan menempatkan orang-orang yang pantas, credible, capable, serta memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk memperbaiki sepak bola kita. Jika Presiden tidak melakukan itu, maka sama saja menggerapi pelautan. Dan pesan saya, jangan pernah terperangkap dengan diksi intervensi yang sering diembuskan oleh PSSI. Karena hubungan FIFA dengan pemerintah kita saat ini sedang mesra-mesranya. Dan ingat, bola itu bulan. Giring terus!